Pembangunan terowongan di Sungai Dama, Samarinda untuk mengurai kemacetan masih berlangsung. Akan tetapi kerja pemerintah kota tidak berjalan mulus, karena mereka kesulitan mendapatkan izin untuk melebarkan jalan di kawasan rumah sakit Islam. Agar langkahnya lancar, wali kota Andi Harun berkirim surat ke penjabat gubernur. Belakangan ia kecewa sebab Pemprov menolak permohonan tersebut. Kekecewaan Andi Harun bertambah setelah mengetahui disposisi penolakan itu tidak ditanda tangani gubernur, namun dilakukan kepala BPKAD. Andi Harun menilai cara kerja tersebut tidak lazim. Surat itu kami tujukan ke gubernur, tetapi saya melihat didisposisi oleh kepala BPKAD. Nah itu tidak lazim sebenarnya dalam tata administrasi. Ya misalnya jika ada surat yang ditujukan kepada wali kota, surat itu harus sampai dulu ke wali kota. Baru saya disposisi ke sekda atau ke pejabat di bawah. Nah surat yang kami layangkan itu didisposisi oleh kepala BPKAD. Nanti kalau diperlukan disposisinya, tapi saya kira tidak usah. Nah di dalam surat jawabannya itu ditolak. Mendapati keluhan, penjabat gubernur Kaltim Akmal Malik mendatangi rumah sakit. Kepada wali kota Samarinda, Akmal Malik memastikan langkah Pemkot akan didukung penuh karena jalan tersebut dibutuhkan warga. Jalan tetap bisa lakukan. Ya, belir ya. Masyarakat lama-lama. Masyarakat lama-lama. Rencana pembangunan terowongan untuk mengatasi permasalahan macet yang terjadi di Samarinda. Masyarakat Samarinda ada masyarakat Kaltim juga. Kita harus bersama-sama menyelesaikan. Persoalan Samarinda adalah persoalan Kaltim. Jadi tidak ada di kota Mihal. Jadi kalau memang Samarinda membutuhkan dukungan-dukungan dari provinsi, provinsi wajib membantu. Nah, tadi kami sudah ada di lapangan. Ternyata untuk pembuatan terowongan, Provinsi Kaltim membutuhkan sedikit lokasi jalan yang juga untuk kepentingan masyarakat lho. Sementara itu, kemacetan di kawasan Gunung Manggah menjadi pemandangan rutin setiap harinya. Pemkot berkeinginan kemacetan bisa segera diurai dengan membangun jalan terowongan di kawasan tersebut. Iswanto melaporkan dari Samarinda.